Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar teman-teman Kita lanjutkan lagi ya Proyek kita yaitu Proyek sebelumnya kita membuat Aplikasi penjualan sederhana Menggunakan visualbasic.net Bagi teman-teman Yang ketinggalan video saya Boleh silahkan di cek di Atas video saya ya Oke kita lanjutkan Ini kita sudah sampai Sampai sini ya Sampai membuat form login Itu tadi P001 Dan namanya 123 Login Oke data berhasil login Hari ini kita akan coba Kita akan coba membuat Form menu dan form Barang insya Allah ya Bagaimana cara pembuatannya Simak sampai habis Oke Kita lanjutkan Silahkan teman-teman disini Kita selesaikan dulu Yang form login ini ya Jadi ketika ini di enter ya Saya buat tombol enter dulu disini Kita ganti jadi Key press If a key charge Sama dengan chr 13 13 Maka Password Fokus Jadi artinya Apabila Textbook user Di enter Maka Kursornya Fokuskan ke dalam Password Nah terus Di password juga sama Kita double klik Di password ya Kita pilih Eventnya Jadi key press If a key charge Sama dengan chr 13 Maka Kita akan Buat perform klik ya Atau kita panggil Form login aja deh Kita panggil Variable login Kita jalankan disini Contoh disini ya V001 Anda cukup enter setting Itu akan punya Kursornya ke dalam Flexbook password Lalu kita tambahkan 123 Enter Itu akan memanggil Variable Login Data berhasil Login Nah selanjutnya Ini kita akan setting Seperti ini ya Ini saya tidak mau Seperti ini Jadi Jadi ininya Nggak Di disable gitu ya Oke Silahkan teman-teman Setting di properties Ini Ada namanya Apa Form border style ya Kita ganti Jadi Fix Single Ya Ya Fix Single Terus Max button Mana Max ini Dan Minimize box Kita False kan Nilainya Oke Nanti kita lihat disini Hasilnya seperti ini ya Kita Jalankan Nah ini Nggak ada tombolnya lagi Oke Pertama kita Project Add window form Kita buat form Menu Ya Sini Ini saya Setting dulu Sininya ya Yaitu Apps Penjualan Sederhana Sederhana Versi 1.0 Kita kasih nama Bebas Terus Start positionnya Silahkan Jadikan Center screen Dan window State nya Kita ganti Jadi Maximize Ini ya Kalau teman-teman Tidak terlihat Ini ya Ininya diganti Maximize Ininya kita kasih nama Jadi App Penjualan Sederhana Versi 1 Start positionnya Kita ganti Jadi center screen Dan jangan lupa Disini saya juga Setting fontnya Mana font ini Size nya 12 ya Supaya Lebih Besar Oke Atur Segini Nah Sekarang kita Tambahkan Menu 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 yang ada Di atas Sini Yaitu Kita Menggunakan Apa Namanya Disini Mana 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 Menu Trip Nah Ini Menu Trip Double Klik Saja Nah Disini Kita Tambahkan Klik Disini File Lalu Kita Disininya Data master Tab lagi Transaksi Transaksi Lalu Disini Laporan Lalu Disini About Atau Help Nah Cukup Disini Yang File ini Kita Kasih Nama Kunci Sistem Lalu Bawahnya Kita Kasih Nama Ganti Password Lalu Disini Kita Kasih Strip Supaya Menjadi Garis Ya Lalu Disini Keluar Keluar Data master Isikan Dengan Data Barang Terus Isikan Dengan Data Kategori Kategori Terus Yang Bawah Kita Kasih Pengguna Data Pengguna Dan Data Supplier Terus Apalagi Barang Kategori Pengguna Supplier Oke Cukup Nanti Berjalan Saja Kalau Misalkan Ada Tambahan Sini Transaksi Transaksi Pembelian Dan Transaksi Penjualan Nah Laporannya Biasa Laporan Barang Laporan Pengguna Laporan Kategori Kategori Terus Disini Laporan Apalagi Supplier Disini Kita Kasih Strip Penjualan Penjualan Dan Laporan Pembelian Nah Helps Ini Oke Paseng Mas Saja Nah Ini Jadi Ketika Saya Berhasil Login Tampilkan Si form Ini Kita Buka Yang Di form Satu Ini Disini Kita Inikan Dulu Mi Hide Terus FRM Menu Show Dialog Lalu Disini Mi Dispose Ini Artinya Tombol Ininya Form Satunya Kita Hilangkan Lalu Tampilkan Form Menu Lalu Form Login Itu Kita Kita Keluarkan Oke Ini Nah Ini Message Kita Percantik Kita Percantik Message Box Maaf Data Tidak Ditemukan VB Exponition Gagal Login Kita Contohkan Dulu Admin Contoh Enter Maaf Data Tidak Ditemukan Nah Kalau Berhasil Sini P001 Lalu Kita Ganti 123 Enter Akan Menampilkan Form Ini Selanjutnya Kita Akan Coba Membuat Tampilan Barang Silahkan Teman Teman Ini Saya Perkecil Atau Saya Plus Dulu Silahkan Klik Menu Project Admin Form Lagi Disini Kita Kasih FRM Barang Nah Ininya Biasa Settingan Awal Center Screen Text Ininya Form Barang Ya Lalu Di Font Ini Kita Atur Ukurannya Jadi 12 Oke Nah Kalau Sudah Kita Tampil Kayak kita Desain dulu Gini Oke Cukup Segini Nah 2 3 Kita Hitung Ada Berapa Disini Barang Ya 1 2 3 4 5 Ada 5 Baru 3 Oke 5 1 2 3 4 Dan 5 Nah Labelnya Ini Kita Ganti Jadi Kode Barang Nah Terus Sini Nama Barang Nama Barang Nah Terus Harga Ya Harga Itu Di bawah Aja Dulu Ini Kategori Kategori Terus Disini Harga Ini Harga Jual Bukan Harga Beli Harga Beli Harga Beli Ini Stop Oke Kita Desain Dulu Tambahkan Textbook 1 Buat Conti Kode Barang Terus Saya Copy Sini Copy Paste Nama Barang Pastikan Lagi Ini Untuk Harga Dan Ini Untuk Stock Nah Kategorinya Kita Menggunakan Combo Box Mana Combo Box Kita Desain Desain Sebagus Mungkin Dempet Dempet Aje Lah Kita Dempet Dempet Kategori Barang Harga Dan Stock Kita Tambahkan Tombol Disini Tombol Simpan Simpan Hapus Hapus Batal Nah Tiga Tombol Cukup Simpan Hapus Hapus Dan Batal Kita Akan Coba Membuat Tombol Simpan Terlebih Dahulu Nanti Next Video Kita Akan Buat Tombol Hapus Dan Tombol Edit Nah Sekarang Kita Coba Oh Ya Ini Kita Belum Setting Name Kita Setting Dulu TXT Kode Barang Nah Ini Juga Sama Nama Barang TXT Nama Barang Nah Disini CMB Kategori Kategori Nah Disini Harga Stop Nah Kita Coba Ini Juga Belum BTN Jangan Coba Coba Dulu Simpan Ini BTN Hapus Dan Ini BTN Batal Nah Lalu Kita Desain Dulu Ya Kita Desain ListView Kita Menggunakan ListView Disini Nanti Untuk Menampilkan Datanya Oke Atau Nanti Aja Kalian Oke Kita Hapus Nanti Aja Dulu Untuk Next Video Saja Nah Kita Akan Membuat Tombol Simpan Terlebih Dahulu Nanti Rencananya Kode Barang Ini Akan Membuat Kode Secara Otomatis Ya Berdasarkan Tanggal Bulan Dan Tahun Nanti Dan Dan Urutannya Oke Kita Akan Coba Yang Sederhana Dulu Supaya Fungsinya Berhasil Dulu Kita Double Click Di Tombol Form Kita Banggi Lagi Variable Buka Koneksi Minimax Minimax Supaya Lebih Lebar Jangan Lupa Setiap Form Setiap Form Baru Ini Kita Import Import Sistem Data ODBC Kita Buat Disini Private Sub Jangan Private Sub Tapi Kita Akan Mengambil Ini Mengambil Kode Barang Dulu Mengambil Kategori Mengambil Kategori Private Sub Kode Kategori Disini Kita Masih SQL Sama Dengan Select Bintang From Kategori Kategori Ya Disini Nah Kita Isi Dulu Kategorinya K 001 Namanya Minuman K 002 Namanya Makanan K 003 Umum Silahkan Ini Kita Manualkan Dulu Nanti Kita Akan Membuat Formnya Membuat Form Di Kode Kategori Lalu Kita Buat Lagi Disini DML Sama Dengan New ODBC Common SQL Koneksi Terus Ya Nah Enter Jadi Kita Meseleksi Semua Tabel Dari Kategori Terus Kita Buat Disini Variable Dim DA DA Ini Nanti Akan Menampung Data Adapter New ODBC Data Adapter Nah Selanjutnya Kita Buat Kita Pilih DA Select Common Yaitu Dari DML Dim TBL S New Data Tabel DA Fill TBL Dim Row Data Row Sama Dengan TBL New Row Row Kosong Sama Dengan Now Row Satu Sama Dengan Kosong Terus TBL Row Insert Art Row Dan Kosong CMB Kategori Data Short Dari TBL Dari Tabel Terus CMB Kategori Display Member Kategori CMB Kategori False Member Sama Dengan Kode Kategori Ini Fungsi Kode Ini Fungsinya Untuk Menampilkan Data Di Dalam Combo Box Plus Menggunakan Nilai Dari Kode Tersebut Contohnya Gini Kita Pake Dulu Kode Kategori Kita Jalankan Kita Jalankannya Langsung Jadi Project Biar Tidak Usah Pakai Login Login Dulu Kita Barang Sini Kita Setting Sini Start Up Form Kita Ganti Ke FRM Barang Tf5 Nanti Disini Minuman Makanan Dan Umum Jadi Kalau Misalkan Teman Teman Diklik Minuman Ini Sebenarnya Mengirimkan Data Apa Disini Minuman Itu Kodenya K001 Jadi Mengisi Mengisi Dua Data Di Dalam Kombo Box Tapi Yang Ditampilkan Hanya Kategorinya Ini Makanan Kalau Kita Klik Ini Sebenarnya Adalah K002 Oke Nanti Kan Menyimpan Di Barang Sini Berupa Kode Kategori Kita Coba Simpan Kita Double Klik Di Tombol Simpan Sini Kita Coba SQL Sama Dengan Insert Into Barang Vowes Nah Dan Apa KXP Kode Barang Nama Barang Apa Lagi Sini Harga Harga Terus Ada Harga Kategori Kode Kategori Yaitu CMB Display Member Kalau Nggak Salah Display Member Atau Coba Selected Values Maaf Selected Values DML Sama Dengan New ODB Common SQL Koneksi Dml Dml Exit Query Kita Tampilkan Pesan Dulu Message Box Data Berhasil Disimpan Dml Data Data Berhasil 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 Disimpan Kita coba Kode Kode barang B B B 001 Nama barangnya Adalah Aqua Kategorinya Minuman Harganya 2000 Stoknya Ada 10 Kita coba Simpan Tuh Salah Ya Number Of Query Values Not Same Number Of Query Values And Destination Values Oke Kita Akan Coba Cari Tahu Oke Error Tari Itu Adalah Kita Cek Dulu Kode Barang Nama Harga Kita Cek Database Oh Ya Disini Stoknya Belum Belum Kita Input Tambahkan Disini Yaitu Stok 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 Nah Ini Kita Coba Jalankan Kode Barang B 001 Nama Barang Aqua Tadi Terus Minuman Ini Harganya 2000 Stok Nya Ada 10 Kita Simpan Nah Data Berhasil Simpan Kalau Kita Lihat Disini Datanya Kita Refresh Nah Ini Mengambil Kategori Dari Apa Kategorinya Disini Mengambil Kode Bukan Mengambil Nama Dari Minuman Ini Kan Harusnya Minuman Tapi Disini Adalah Kita Simpan Atau Kita Kirim Data Kategorinya Kode Kategorinya Stok Disini 10 Oh Disini Kita Belum Setting Harganya Kita Coba Klik Kanan Design View Oh Disini Harganya Kita Ganti Menjadi Currency Terus Stoknya Kita Ganti Jadi Number Kita Simpan Simpan Dulu Yes Oke Kita Preview Nah Gini Oke Kategori Kita Cek Minuman Nah Ini Sudah Ada Datanya Oke Kira Kira Sampai Sini Sini Dulu Untuk Membuat Form Simpan Nanti Next Kita Akan Menampilkan Datanya Di Dalam List View Oke Terima Kasih Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh